Bukan mengganggu sih, lebih ketakut kali ya. Pernah ada yang tiba-tiba tahu rumah aku yang dulu, waktu sebelum aku pindah ke rumahnya sekarang, kok kamu tahu rumah aku gitu? So, kayak agak agak gitu, jadi aku agak takut. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Artis cantik Siva Haju menceritakan pengalaman kurang menyenangkan di mana ia merasa takut karena ada seorang fans yang mengetahui dan datang ke rumah lamanya kala itu. Bukan sekedar merasa privasinya terganggu, Siva justru bingung dan terkejut lantaran tidak banyak yang tahu tempat tinggalnya tersebut. Terlebih, kekasih Rizki Nazar ini merasa rumah merupakan area pribadi untuk ia beristirahat dengan nyaman. Sehingga dengan fans yang mengetahui rumahnya itu membuatnya takut. Sementara itu, rasa takut Siva Haju itu bukanlah tanpa alasan. Karena tahun 2020 lalu, ia pernah mendapat ancaman akan diculik lewat pesan di akun sosial medianya. Ancaman itu bahkan sempat membuat Siva takut untuk keluar rumah. Dan ia pun telah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Iya, biasanya cowok-cowokan suka iseng gitu. Cuman yaudahlah wajar kalau kayak begitu. Apalagi dia juga cowok banyak lah, cewek-cewek yang suka banget. Sama Siva Haju. Cuman yaudah itu part of the job aja sih. Cuman kalau sampai mencelakai. Belum ada sih. Cuman yang paling mengganggu adalah mungkin pernah. Bukan mengganggu sih, lebih ketakut kali ya. Pernah ada yang tiba-tiba tahu rumah aku yang dulu. Waktu sebelum aku pindah ke rumahnya sekarang. Tiba-tiba kayak dia udah ada di depan rumah. Terus ini jauh banget rumahnya dari Cirebon. Apa ya, dari mana kalau nggak salah. Terus kayak, Kamu tahu rumah aku gitu. Terus kayak agak agak-agak gitu. Jadi aku agak takut gitu. Soalnya kan maksudnya rumah kan kayak properti pribadi. Pemirsa, lalu benarkah Siva Haju tidak masalah jika didatangi saat di lokasi syuting? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Benar, karena itu ruang publik dan banyak orang yang mengetahuinya. B. Tidak tahu. C. Tidak benar, Siva tetap merasa takut. D. Mungkin karena Siva justru senang dan bisa bertemu fansnya. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Siva Haju sendiri tidak masalah jika bertemu dan dimintai foto oleh fansnya. Bahkan ia akan melakukannya dengan senang hati. Kepopulerannya pun membuat akun Instagramnya ramai mendapat pesan dari fansnya. Dan bagi Siva, hal itu juga wajar. Mengingat profesinya sebagai artis. Bahkan ia juga tidak mempermasalahkan jika ada fans yang datang menghampirinya di lokasi syuting maupun sedang jalan bersama Rizki Nazar, asalkan itu di ruang publik. Karena jika sampai ada yang mendatangi rumahnya, hal itu justru membuatnya diselimuti rasa takut dan tidak nyaman. Kalau misalnya disamperin ke lokasi syuting masih oke karena tempat umum banyak yang tahu. Kalau rumah kan kayak... Karena menurut aku rumah itu adalah safe place aku sih. Salah satu-satunya tempat dimana yaudah aku ngerasa aman dan nyaman di rumah gitu. Karena misalnya aku jalan sama keluarga, jalan sama Rizki berdua kan kalau aku mulai pasti wajar lah kalau misalnya ada yang minta foto, nyamperin gitu masih oke. Cuman kalau udah di rumah tuh kayak... Ya... Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.